Intro Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Dalam perpu cipta kerja tersebut diatur soal waktu libur pekerja paling sedikit hanya sehari dalam sepekan Hal ini tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf B pada perpu cipta kerja yang berbunyi Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi Istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja Dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu Demikian bunyi pasal dalam perpu tersebut dikutip pada Senin 2 Januari 2023 Aturan tersebut menandakan hak libur pekerja yang sebelumnya mengatur 2 hari dalam seminggu dihapus Sebagaimana tertera dalam pasal 79 ayat 2 huruf B undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Meski begitu perpu cipta kerja tetap memungkinkan pekerja mendapat libur 2 hari Sebagaimana tertera dalam pasal 77 mengenai waktu kerja yakni 7 jam atau 8 jam sehari Aturan tersebut memungkinkan pekerja bisa mendapat waktu libur 2 hari dalam sepekan tergantung jam kerjanya Selanjutnya pasal 77 ayat 3 menjelaskan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu Akan tetapi tak ada penjelasan lebih lanjut soal sektor usaha yang dimaksud Hanya menyebut bahwa hal ini akan diatur dalam peraturan pemerintah Namun perpu cipta kerja tidak mengatur waktu isirahat atau cuti panjang Sebagaimana pasal 79 perpu cipta kerja bahwa ketentuan isirahat panjang diperuntukkan Hanya bagi pekerja atau buruh di perusahaan tertentu Waktu isirahat panjang akan diberikan dan diatur dalam perjanjian kerja hingga perjanjian kerja bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!